Oke, permisa kembali lagi bersama saya, Chef Arnold Purnomo di kuliner Ramadan bersama Frisian Flag. Hari ini saya akan membuat suatu hidangan yang sangat simpel, sangat mudah, dan bisa dinikmati oleh semuanya. Bahan utamanya yaitu adalah susu kental manis, Frisian Flag Coklat. Setelah itu, susu cair. Kita akan membuat es coklat pop menggunakan susu kental manis, Frisian Flag Coklat. Yuk kita buat blender. Kita isi dengan susu, susu cair. Dan supaya rasa coklatnya lebih terasa, kita gunakan susu kental manis, Frisian Flag Coklat. Oke, kita tuankan. Dan kita akan blender sampai halus. Oke, disini sudah ada tempat untuk mencetak ice pop. Kita bisa gunakan susu coklat. Selain itu, kita bisa tambahkan jeruk, buah-buahan, strawberry, akan sangat lezat. Nah, ini kita akan tuangkan ke cetakan. Ini pastinya akan dinikmati oleh semuanya, apalagi di saat panas. Dan juga untuk berbuka puasa bersama-sama. Kita akan tuang. Setelah itu, kita akan tutup. Dan kita bisa diamkan sampai menjadi es di freezer kurang lebih 3 Mb. Nah, ini yang tadi saya sudah siapkan, sudah jadi. Dan ini akan sangat cocok untuk menjadi snack buat anak-anak di saat panas dan berbuka puasa bersama-sama. Oke, untuk lebih menarik, di piring, saya akan taburkan coklat parutan. Selain coklat bubuk atau coklat parutan, kita bisa gunakan buah-buahan juga. Nah, ini kita akan keluarkan dan akan siap saji. Kita akan menyajikannya. Dan ini, es coklat pop yang sudah siap saji. Susu kental manis frozen flag coklat, penolong ibu sehat Ramadan. Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba!